Intro Pemirsa masih bersama Teran Live Streaming TV yang ada di Kabupaten Lampung Barat Saat ini kita akan bersafari menuju ke kecamatan Buay Tenong, Kabupaten Lampung Barat yang mana kita mengawali dari akan memasuki ke Balai Pekon Padang Tambak kemudian kita akan terus perjalanan ke pokon-pokon lain juga mungkin kita akan mampir juga ke kecamatan ini adalah jalan utama kita berada di jalan yang mana sebentar lagi kita akan sampai ke Balai Pekon Padang Tambak terlihat sawah masyarakat di sebelah kanan jalan dan juga pemukiman warga kita sudah sampai tikungan gang memasuki ke Balai Pekon Pemirsa kita sudah sampai di depan Balai Pekon Padang Tambak Pemirsa kita akan cari tahu bagaimana perkembangan Pekon Padang Tambak saat ini ya, selamat pagi dengan Pekon Padang Tambak disini sebagai apa? saya kebetulan sebagai jurutulisnya disini jurutulis Pekon Padang Tambak bagaimana Pak keadaan Pekon Padang Tambak saat ini Pak? ya kalau bicara keadaan sementara ini kita kan berbicara tentang pembangunan Pak ya kalau sekarang ini untuk tahap 1 kita sudah 90% kita di tahap kedua karena tahap 1 masih ada pembangunan di Tegajul tahun 6 pertama titik Pak? yang untuk tahun 2004 kita ada 9 titik Pak 9 titik? 9 titik terlihatan Pak ya? ya betul tentunya Pak itu dananya sedikit-sedikit Pak nggak nggak gede gitu satu titiknya? ya kalau nominal sih Pak kita nggak bisa bilangin berapa ya Pak ya namanya kita kan bagi-bagi itu Pak karena kan kita tujuh pemangku dibagi semua biar semuanya rata gitu Pak ya Pak Pak perhatiinnya kemana Pak? Pak perhatiin kebetulan lagi lagi tempat orang hajatan 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 musimnya iya musimnya hajatan kalau untuk yang pikir Pak hari ini berapa orang? sebenarnya bukan pikir ini Pak mungkin kebetulan ya namanya lagi sibuk masih-masih Pak maku kan memang kadang nggak masuk kadang cuma bentar aja pulang gitu tapi setiap harinya jam kerja ada apa ya? iya yang sama-sama semua Pak cuman ya kadang ada yang masuk ada yang keluar gitu berapa orang per hari ya Pak kalau pemangku itu sering pikir Pak? pemangku biasanya semuanya hadir Pak kita ganti ya Pak ganti ya nah karena kebetulan memang ada semua ada semua karena kan pemangku ya di masyarakat ya Pak fokusnya gitu untuk aparatur pokoknya berapa Pak? aparatur kita apa semuanya? iya iya itu 2 pemangku bias ya tapi ada ya pemangku biasnya ada ya? pemangku bias ada oh iya iya bagaimana perkembangannya iya betul langsung ke beliau saja karena itu oke Bapak terima kasih Pak iya Pak dengan siapa? dengan Rizal Rizal disini sebagai apa? pemangku pemangku berapa dia? pemangku 7 pemangku 7 warganya ada berapa? warganya kakaknya ada 70 ada 70 kurang lebih ada dikisar 180 180 untuk bantuan PKH ataupun BLTDD di pemangku kita bagaimana? untuk PKH kalau untuk di pemangku 7 itu ada 21 21 keluarganya untuk BLTDD sendiri ada 5 keluarga 5 keluarga ya untuk yang bulan-bulan kemarin sudah kebagian semua? sudah Alhamdulillah sudah disalurkan ke penerimanya hmm disini sebagai apa Bu? operator ya? kalau operator itu kerjanya apa aja Bu? melayani masyarakat kayak bikin surat surat menyurat itu ya bagaimana surat menyurat di bukan kita Bu? gimana? baik-baik aja baik terima kasih terima kasih terima kasih